Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Aku Dikuatkan, Kamis edisi 2 Korintus, 2 Korintus 12 ayat 1-21, fokus ayat 7-10 dan supaya Aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu maka Aku diberi suatu duri di dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok Aku supaya Aku jangan meninggikan diri tentang hal itu Aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Mari kita perhatikan dalam kalimat ini Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan di dalam siksaan di dalam kesukaran di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus sebab jika aku lemah maka aku kuat kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan setiap kita ada sesuatu yang dapat dibanggakan tapi tahukah kita ketika kita memberi celah untuk membanggakan itu maka sesungguhnya kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan Paulus ada banyak yang dapat dibanggakan namun ternyata dia pun tahu di dalam kehidupannya ada duri dalam daging yang dimilikinya dan ketika dia selalu berada dalam satu titik kelemahannya maka dia sungguh menyadari hidupnya oleh karena kasih karunia Tuhan ketika dia mengingat akan hal itu dia merasa kembali dikuatkan karena kasih karunia lah yang sudah membuat dirinya dipakai oleh Allah memberitakan kabar kesukaan injil dan menjadi alatnya hari ini mari kita sungguh-sungguh mengandalkan kasih karunia Tuhan ketika kita merasa diri tidak mampu maka Tuhan lah yang akan memampukan kita amin mari kita berdoa Bapak kami yang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Engkau menguatkan kami hari ini kembali ketika kami lemah Engkau menguatkan kami karena kasih karunia Tuhan lah kami ada saat ini terima kasih karunia Tuhan berkat daripada ala Bapak cintanya yang sejati Yesus Kristus anak ayat tunggal pertolongan penghibur rohol kudus menyertai hidupmu dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita bersama-sama Haleluya Haleluya Amin Haleluya